Intro Langsung saja kita tulis apa yang diketahui di dalam soal Di dalam soal diketahui Pilihan jawaban dari gerak melingkar berat Pilihan yang pertama adalah kecepatannya tetap Pilihan keduanya adalah kecepatan sudutnya tetap Pilihan ketiganya adalah percepatannya tetap Dan pilihan terakhirnya adalah kelajuan tetap Kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah Pilihan mana dari 1, 2, 3, dan 4 ini yang benar Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita perlu mengetahui terlebih dahulu Apa itu gerak melingkar beraturan Yaitu suatu gerak yang terjadi pada suatu benda Di mana benda ini bergerak dengan lintasan melingkar Dengan kelajuan linier yang konstan terhadap waktu Namun dengan arah kecepatan linier yang tidak konstan atau berubah-ubah terhadap waktu Perubahan arah kecepatan linier benda Ini disebabkan oleh adanya percepatan sentripetal Yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau pusat lintasan Di mana ini arah percepatan sentripetal ini selalu tegak lurus dengan kecepatan linier benda Kemudian langkah selanjutnya adalah Menyebutkan rumus apa saja yang digunakan dalam gerak melingkar Yang pertama rumus percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R Di mana dalam hal ini dalam gerak melingkar beraturan Nilai percepatan sentripetal benda ini tidak berubah Sehingga menyebabkan kelajuan linier dari benda juga tidak berubah Karena kelajuan linier itu tidak bergantung pada arah Begitu juga kecepatan linier nilainya itu tidak berubah Namun kecepatan linier secara keseluruhan itu berubah Karena kecepatan linier itu bergantung pada arah lintasan Rumus selanjutnya adalah V sama dengan omega dikalikan R Sehingga ketika V nya tidak berubah Maka menyebabkan omega atau kecepatan sudutnya juga tidak berubah Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ciri-ciri gerak melingkar beraturan yang benar adalah Omega atau kecepatan sudutnya tetap Kemudian percepatan sentripetalnya juga tetap Dan kelajuan liniernya juga tetap Untuk pilihan yang pertama yaitu kecepatan liniernya tetap Itu tidak benar karena kecepatan linier itu berubah Karena kecepatan sangat bergantung dengan arah lintasan Walaupun nilai kecepatannya tidak berubah Namun arahnya berubah Maka dapat dikatakan bahwa kecepatan itu juga berubah Terima kasih telah menonton!